Kita kan belum berkenalan, sebelumnya saya boleh tau nama kamu gak? Nama aku Dewi Film Gentabuana Indosiar memang sudah banyak menerehkan beberapa artis yang sangat multi-talenta Bahkan dalam sekejap karirnya menjulang tinggi Sayangnya saat ini sudah tidak lagi berkiprah Di sini Mimin akan sedikit mengelas tentang pasangan pemainnya Ada pula sosok Panji, Temira Hardy, bahkan juga Afdal Yusman Berikut istri asli film Gentabuana Indosiar, Roy Jordi, Panji Ruhiat 7. Panji Ruhiat Memang pada dasarnya Gentabuana selalu saja menghadirkan beberapa aktor tampan yang tidak membosankan bagi para penontonnya Bagaimana tidak? Lah wajahnya itu loh sangat manis guys Panji Ruhiat dikenal karena seringkali membintangi serial drama kolosial Gentabuana Yang pun diketahui pernah bermain dalam puluhan judul Sinetran dan juga FTV Pria tampan ini lahir di Bandung pada tanggal 16 Februari 1987 Kini ia sudah tidak lagi melanjang Istrinya yaitu bernama Lena Maya Dari pernikahannya itu pula Panji sudah memiliki tiga orang anak sekaligus Bahkan saat ini dengan pekerjaan barunya di dunia bisnis Ia selalu menghabiskan waktunya bersama keluarganya 6. Coki Andriano Pria bernama lengkap Coki Andriano Tanzil ini lahir 37 tahun lalu di Jakarta Coki merupakan aktor lega seangkatan Afdal Yusman Sama seperti Afdal Yusman, Coki juga menjadi salah satu pemain di serial Angling Dharma Selain itu, dia juga sempat bermain di Karma Pala, Mahabharata, hingga Misteri Gunung Merapi III Saat ini pria yang dikenal sangat manis ini sudah memiliki seorang istri yang sangat cantik Yaitu Ica Keduanya telah menikah pada tahun 2004 silam Cukup lama mengarungi batera rumah tangga Kini Coki sudah memiliki tiga orang anak sekaligus yang bernama Austrin Ziri, Austrin Shirila, dan Fan Li Karir Coki sebagai aktor laga memang bisa dibilang panjang Sebab sampai saat ini dirinya masih aktif berakting dalam sinetron laga Kembalinya Raden Kiang, Santang Meski sudah sangat jarang tampil di televisi, tapi wajah Roy Jordi pasti sudah tidak asing lagi Terutama di kalangan para pecinta sinetron laga Memerankan karakter Suliwa di Angling Dharma, Roy cukup populer pada masanya Namun Roy Jordi tampaknya pelan-pelan mulai menarik diri dari dunia akting Saat ini pria berdarah Portugis Minahasa ini memilih tinggal di Bali Dan menjalani profesi sebagai seorang DJ dan tinggal di Bali Arief Rahman Siapa yang tak kenal dengan sosok pria yang satu ini Memiliki perawakan kalem, tak heran jika Arief banyak memiliki penggemar terutama bagi kalangan wanita Arief dulunya kerap kali berperan sebagai tokoh yang baik di sinetron dan juga FTV Pria tampan ini lahir di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1986 Lama vakum di dunia hiburan, ternyata Arief sudah memiliki bisnis baru dan menekuni hobinya di dunia balap Arief menikah dengan wanita bernama Tara pada tahun 2003 silang Bahkan saat ini keduanya sudah dikaruniai 3 orang anak sekaligus yang diberi nama Sashi, Mika, dan juga Mishiu Meski sudah menjadi pasangan yang cukup lama menikah Namun keduanya kerap kali membagikan momen keromantisannya di media sosial loh Nomor 4 Roy Jordi Selanjutnya masih dengan pria tampan yang sempat menghiasi layar kaca televisi, Genta Buana Roy lahir di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 1978 Meski sudah cukup lama menekuni dunia hiburan Namun pada akhirnya, Roy berpindah ke lain hati dengan menekuni bisnis Tidak hanya itu saja, bahkan saat ini Roy sudah menjajaki profesi baru Yaitu DJ Roy telah menikah dengan Yunis Listiawati di tahun 2001 silang Namun sayangnya, pernikahannya itu hanya bertahan seumur jagung ya guys Nomor 3 Ahmad Afandi Ahmad Afandi alias Fandi Ruby dulu Adalah artis cowok yang selalu menjadi langganan pemeran utama di FTV produksi Genta Buana ini Lama tak terlihat di layar kaca televisi Fandi kini sudah menikah kedua kalinya dengan sesama artis Alicia Kestaro Dari pernikahan keduanya ini Fandi saat ini sudah dikaruniai satu anak cowok Bernama Gaudisel Oh iya, sekarang Fandi aktif lagi bermain sinetron dan FTV di layar TV loh guys Pria kelahiran Jakarta 5 Maret 1987 ini sudah tidak muda lagi Namun siapa yang menyangka Jika wajahnya masih nampak awet muda Bahkan bisa dibilang seperti pria yang belum memiliki istri dan anak loh Jadi gimana nih guys menurut kalian semua? Bener kan? Apa kata Mimin? Temi Rahardi Pria tampan yang satu ini memang sudah banyak sekali memiliki penggemar Tidak hanya karena aktingnya yang memungkal Namun Temi juga dikenal dengan memiliki paras yang sangat tampan Bahkan bisa dibilang sebagai pria idaman semua wanita Selanjutnya ada Temi Rahardi yang juga dulu pernah menjadi langganan banget Jadi pemeran utama di FTV produksi Genta Buana Setelah saat ini tak lagi main di FTV Genta Buana Temi sempat menjadi presenter untuk Net TV Namun setelah menikah dengan wanita bernama Ira Wahyuni nih guys Temi lebih fokus dengan usaha dan channel Youtubenya Keduanya menikah pada tahun 2015 silam Kurang lebih 5 tahun lamanya menunggu kehadiran buah hati Eh ternyata pasangan ini baru saja dikabarkan Tengah menunggu kelahiran anak pertamanya Pada tahun 2000an lalu Temi Rahardi Pernah membintangi sejumlah sinetran drama kosa Di antaranya keris empu gandring Mandala dari sungai ular hingga angling darman Meski sudah lama Sejak terakhir kali berakting sekitar 20an tahun Temi masih aktif di dunia hiburan sebagai presenter Saat ini Temi diketahui tengah memandu sebuah acara Di salah satu stasiun TV Di acara itu Temi membahas hal-hal yang sedang viral Di sosial media yang sangat terbaru Nomor 1 Afdal Selain Fandi, Afdal juga adalah salah satu artis cowok Langganan pemeran utama di FTV naga-nagaan Genta Buwana Kini Afdal diketahui masih aktif main sinetron Dan juga mulai menjadi youtuber Nih channelnya Video yang ia buat juga kadang Mengajak para penggemar untuk nostalgia loh Dengan FTV Genta Buwana Setiap pecinta sinetron drama kolosal Pasti mengenal aktor yang satu ini Ya kan? Punya wajah tampan dan postur tubuh tegal Afdal Yusman lahir di Jakarta 12 Januari 1983 Dulu pria ini kerap menjadi pemeran utama Dalam berbagai sinetron laga yang dimainkannya Bahkan sampai saat ini Aktor berusia 37 tahun ini Tetap terlihat sangat bugar dan awet muda Di akun Instagramnya Afdal Yusman kerap membagikan Portraitnya Saat berolah raga Dan juga keharmonisannya dengan sang istri Yaitu Fatma Suri Keduanya melangsungkan pernikahan pada tahun 2014 Bahkan saat ini Keduanya sudah dikaruniai seorang anak laki-laki Yang bernama Reynan Messi Afdal Meski sudah cukup lama Mengarungi batara rumah tangga Namun pernikahan Afdal sangat jauh dari rumor negatif Dan gonjan-ganjing Keretakan rumah tangganya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.